Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Senin pagi menghadiri kegiatan Fact Finding dalam pemilihan pemuda pelopor nasional tahun 2022 di bidang pangan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Maulana mendukung inovasi pemuda asal Kota Jambi yang membuat olahan ampas tebu menjadi keripik. Senin 25 Juli 2022 pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri kegiatan Fact Finding dalam pemilihan pemuda pelopor nasional tahun 2022 di bidang pangan. Salah satunya yang dilakukan oleh pemuda asal Kota Jambi bernama Windi Aulia yang mengelola ampas tebu menjadi olahan makanan. Dalam acara tersebut juga dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kemenpora Republik Indonesia yang juga memberikan beberapa sambutan dalam kegiatan tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi sangat mendukung inovasi olahan yang dilakukan oleh pemuda asal Kota Jambi ini dalam mengelola ampas tebu menjadi keripik ampas tebu atau yang dikenal dengan krisbu. Ini ngambut langsung tim juri Fact Finding dari Kementerian Pemuda dan Waraga, Ibu Kopi dan tim dalam rangka melihat fakta di lapangan dari calon pemuda pelopor yang mewakili Kota Jambi, Provinsi Jambi yaitu Nadinda Windi Aulia Putri. Dan yang paling penting tadi saya jelaskan bahwa Windi memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik karena 2019 saya yang melakukan menjadi pramuka jarak. Kemudian yang kedua, menambah nilai dari ampas tebu yang tidak berguna mempunyai nilai dibeli Rp5.000-Rp10.000 per karung dari pedagang-pedagang gas tebu. Ini nilai ekonomi tinggi untuk mendukung UMKM Tunggu. Kemudian yang kedua untuk proses ini melibatkan anak-anak yatim, pemuda sekitar yang kurang mampu bisa bekerja di Sabtu Minggu untuk menambah biaya pendidikan, biaya-biaya yang lain. Kemudian hasil dari penjualannya juga untuk donasi, penguat tapis dan sebagainya. Jadi tadi saya paparkan oleh tim juri bahwa pemerintah Kota Jambi mendukung pemuda-pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan, punya akhlak yang baik, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah. Sandi dari Anissa Jek TV melaporkan.